Intro Hotman Paris mengaku geram dengan oknum pengacara yang disebutnya tiba-tiba nimbrum dalam kasus pembunuhan Vina biaknya menentang geram sosok pengacara tersebut yang mengaku menjadi kuasa hukum keluarga dari Vina Cirebon hal itu disampaikan Hotman Paris melalui Instagram pribadinya pada minggu 2 Juni dalam captionnya Hotman menyebut pengacara itu tidak laku lantaran hanya menumpang nama dalam kasus Vina Hotman menegaskan perlunya ketulusan dalam membantu rakyat tanpa mencari popularitas Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrum, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban kasus Vina Cirebon apakah Anda mau mencari popularitas? ingat membantu rakyat untuk mencari popularitas maka prestasi Anda tidak akan dihargai Anda tidak akan dipercaya membantu rakyat penghasilan harus dengan tulus kamu tahu hampir setiap hari TV One Kompas TV iNews TV CNN dan Net TV meminta Hotman untuk tampil live di berbagai program mereka atas kasus Vina Cirebon tapi semuanya saya tolak saya kasih kepada pengacara-pengacara junior di Hotman 911 saya hanya pernah tampil dua kali di infotainment itu pun gara-gara zaman saya Raffi dan Dewi Persik jadi saya melakukan itu bukan untuk mencari popularitas tapi murni dengan niat baik jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu udah deh jauh dirilah rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia